Halo teman-teman Sobat Kubis, kali ini kita akan membahas tentang opportunity bisnis waralaba dari sisi-sisi pengusaha yang memfranchisekan ya untuk mendapatkan akses permodalan Karena saya amati teman-teman yang mungkin awalnya modalnya terbatas gitu ya cabangnya tuh bisa banyak banget dengan jualan franchise ya ikut pameran atau jualan online atau gimana gitu ya nah bersama saya ada Pak Coach Franz Budi Pranata beliau ini ahli di bidang keuangan beliau ini coach dan consultant gitu ya di bidang keuangan dan juga inkubasi bisnis UKM dan beliau ini sedang membina UKM-UKM binaan dari bank nah Coach Franz sepemahaman saya bisnis restoran yang milik perusahaan besar-besar itu kayaknya dikelola sendiri ya seperti KFC mungkin ada laisan dari luar negeri tapi di Indonesia mereka ngembangin sendiri hop band kembangin sendiri biasanya mereka punya local partner local partner ya nah local partner ini gak dijual lagi gitu loh jadi saya kok menyimpulkan gini sebenarnya bisnis restoran itu itu daging untungnya banyak gitu ya kalau orang itu punya duit sendiri punya kemampuan manajemen buat mengoperate di seluruh kota atau banyak cabang mereka itu mustinya gak perlu memfranchise kan betul gak sih kira-kira asumsi saya ya jadi gini biasakan bisnis kalau mau berhasil dananya harus kuat manajemennya kuat sistemnya baik dan brandnya itu dikenal punya brand equity ya nah namun kalau namanya pemilik itu pengen mengembangkan usahanya itu harus berhasil dulu di satu outlet atau dua outlet ya baru setelah itu dia bisa mencari mitra atau partner di kota-kota lain oke berhasil itu parameternya apa ya keuntungan atau waktu ya pertama usahanya harus profit ya let's say di setahun pertama profit lalu bisa payback lah dalam waktu dua tahun atau tiga tahun jadi sudah proven sebelum ditawarkan ke orang lain payback dua tahun tiga tahun itu maksudnya balik modal ya bisa kita keluarin modal misalkan seratus juta dua tahun atau tiga tahun bisa balik modal ini karena audien kita kan campur-campur ya Pak Fran ini waduh jago bahasa Inggris jadi ngomongnya bahasa Inggris mulu saya terjemahin lah ya bisa balik modal dua tahun tiga tahun itu memang umum untuk bisnis kuliner biasanya seperti itu walaupun lima tahun adalah the limit lima tahun the limit jadi ada yang tiga tahun ada yang empat tahun ada juga yang berani enam tahun ya karena kadang kan tergantung lokasi oh iya mungkin investor gede banget tempatnya kayak ini yang kita pakai ini kan apa namanya ini filo coffee dan ini ada taman gitu ya disini tuh buat food sal disini di pojokan kelapa gading gitu ya jadi kadang-kadang mungkin tempatnya luas otomatis investasinya besar besar tapi pasti mereka yang mau investasi besar ya udah berhitung ya potensinya biasanya waktu menjual franchise itu harus ada hitung-hitungannya kira-kira tahun pertama itu seperti apa atau paybacknya itu berapa tahun dia udah bikin proyeksi keuangan dia bikin estimasi lah harga produk berapa harga belinya berapa manpower berapa tenaga kerjanya berarti dengan menjual franchise atau kemitraan ini ini kan menjadi salah satu cara si pengusaha pemula lah ya untuk mendapatkan akses permodalan betul kalau dapat license waralaba itu kan kalau gak salah ada syaratnya itu syaratnya usahanya harus lima tahun dan profitable dan bisnisnya berjalan dengan baik yang menguntungkan tadi ya dan harus mendaftarkan untuk izin mewaralabakan di kantor di kantor ada waralaba kementerian perdagangan kalau gak salah ada salah satu dirjen yang ngurusin itu tapi kan ada juga yang apa ya franchise atau mungkin kemitraan kali ya belum sampai lima tahun belum terbukti di mitrakan bisnis opportunity atau lisensi atau kemitraan atau kemitraan tapi kadangkala yang biasanya yang kayak begitu ada yang sukses ada yang gak sukses iya karena ya belum teruji lima tahun karena 80% bisnis mati di lima tahun itu statistik di Indonesia atau di Amerika di Indonesia jadi kalau kita berbisnis satu tahun pertama mati itu berarti wajar ya wajar masuk mayoritas iya kalau anda masih apa itu masih bertahan berarti anda orang minoritas hebat yang minoritas itu yang hebat ya 20% ya yang sukses di satu tahun pertama di lima tahun di lima tahun pertama kalau 10 tahun itu 96% gagal 96% gagal di 10 tahun 10 tahun yang sukses cuman 4% cuman 4% wow kita masuk yang mana nih ya mudah-mudahan kubis tv ini bagian dari persiapan lah ya seandainya ada yang gagal ya jangan putus asa maksudnya ya karena berkompetisi itu ada yang menang ada yang enggak nah ini proses mungkin kita bikin channel ini juga dalam rangka mempersiapkan biar kita bisa masuk 20% di lima tahun pertama dan masuk 4% di 10 tahun di 10 tahun iya betul oke teman-teman di channel ini kita sudah bahas bagaimana mendapatkan akses permodalan dari perorangan kita ada beberapa video akses permodalan dari bank dengan coach Fran dan pasti kita akan tambahkan beberapa narasumber biar lebih komplit dan hari ini kita ngomongin akses permodalan dari waralaba jadi dengan kita menjual franchise itu bisnis kita bisa berkembang ada yang orang mewaralabakan itu mengenakan apa macam franchise fee royalty ya royalty bulanan atau ada franchise fee di depan tuh ada yang 50 juta ada yang 100 juta itu mungkin itu juga bagian dari bisa dapat tambahan uang segar dapat uang segar kebetulan saya pernah mengembangkan di bidang pendidikan bahasa inggris komputer bimbo tk playgroup dan sebagainya saya berhasil mendapatkan 6 miliar 6 miliar dari franchise fee pengembangan bisnis berapa persen yang boleh diambil itu kira-kira jadi sebenarnya biasa let's say kita jual 150 juta itu 75 juta itu franchise fee misalnya 75 lain itu ada stok buku ada peralatan meja kursi apa dan sebagainya ada benefit yang dipakai untuk si pembeli franchise nah dari 75 juta kelebihan tadi itu boleh gak sih dimakan semua lah itu ibaratnya license cost jadi karena ada copyright kita bikin buku materi kurikulum untuk mengajarkan guru mencarikan guru dan sebagainya itu dianggap operational cost atau set up cost yang tentunya harus digunakan untuk keperluan itu dan tentunya biayanya biasa gak sebesar itu kan kadang-kadang kita kalau melihat duit wah jual franchise 150 juta dapat duit 75 juta enak banget ini enak banget enak banget ya terus kali yang beli ada 50 orang gitu kan wah dapat berapa miliar saya pernah satu hari mendapatkan 4 yang beli franchise 300 juta dalam satu hari profit ya iya profit wow tapi kan dapetin jual 4 itu pasti ada prosesnya lah udah ikut pameran-pameran sebelumnya masuk majalah masuk majalah terus di website-nya kita di search number one page one maksudnya alamat satu ya dan itu mungkin pasti ada investasi lain tuh ada mungkin ada konsultan SEO-nya gitu ya terus kalau ikut pameran-pameran franchise itu mesti bayar sewasannya gitu ya oke menarik ya jadi ternyata dengan mewaralabakan bisnis kita itu bisa mendapatkan tambahan akses permodalan dana murah dana murah ya dari situ ya jadi teman-teman bisa pelajari tentang waralaba cari di google cari di youtube juga banyak dan pastinya di kubis tv kami juga akan terus mengupas tentang bisnis kuliner dan bagaimana mewaralabakan bisnis kuliner yes terima kasih coach Fran sudah berbagi banyak ya beliau pasti akan kita undang lagi untuk ngomongin finance kayaknya mesti finance ini lebih detail lagi siap siap thank you terima kasih teman-teman mudah-mudahan berguna dan bisnis sekalian makin sukses dan yang belum berbisnis ayo cepetan action ntar keburu dipatok ayam diduluin kompetitor yang lain ya thank you sukses buat kita semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya waalaikumsalam selamat menikmati terima kasih